Pada meteorologi, klimatologi, dan geofisika menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia untuk Kamis 12 Mei 2022. Terdapat beberapa daerah yang mendapatkan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Mau wilaman resminya, BMKG memprediksi 19 wilayah berpotensi hujan lebat, disertai kilat atau petir, serta angin kencang. Sementara delapan wilayah diprediksi berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. BMKG menginformasikan terdapat siklon tropis Karim terpantau di Samudera Hindia sebelah barat daya Banten. Siklon tropis ini memberikan dampak secara tidak langsung terhadap peningkatan curah hujan, kecepatan angin, dan peningkatan gelombang di Sumatera bagian selatan, pesisir barat Sumatera, dan Samudera Hindia barat Sumatera hingga selatan Jawa. Sirkulasi siklonik terpantau di Laut Seram bagian barat dan Kalimantan yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di Maluku dan Maluku Utara. Daerah konvergensi lainnya memanjang dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Papua. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang di Samudera Hindia barat daya Banten dan Laut Andaman. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Belaya yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yaitu Kepulauan Bangka, Belitung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!